Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Selanjutnya ada alat dan bahan Alat yang digunakan yaitu gelas kimia 100 ml, gelas beker 250 ml, neraca digital, spatula, termometer, dan batang pengaduk Sedangkan bahan yang digunakan yaitu CuSO4 dan air secukupnya Next kita masuk ke prosedur kerja Pertama disiapkan alat dan bahan yang diperlukan Kedua dipanaskan air sebanyak 200 ml hingga mencapai panas 40 derajat Celcius Untuk mengetahui air sudah mencapai suhu yang diinginkan Kita dapat mengeceknya menggunakan termometer ya adik-adik Langkah yang ketiga yaitu Ditimbang CuSO4 sebanyak 5 gram Dalam praktikum kali ini ada 4 perlakuan Sehingga kita harus melakukan hal yang sama Yaitu menimbang CuSO4 sebanyak 4 kali ya adik-adik Langkah yang keempat yaitu Dimasukkan air sebanyak 100 ml ke dalam 4 buah gelas kimia Untuk gelas kimia nomor 1 dan nomor 2 Diisi oleh air dingin Sedangkan untuk gelas kimia nomor 3 dan nomor 4 Diisi oleh air panas Langkah selanjutnya yaitu Dimasukkan CuSO4 ke dalam masing-masing gelas kimia Dengan catatan Setiap kali CuSO4 dimasukkan Langsung dihitung menggunakan stopwatch ya adik-adik Seperti yang sudah dijelaskan Bahwa dalam praktikum kali ini Terdapat 4 perlakuan Perlakuan yang pertama yaitu CuSO4 yang dimasukkan ke dalam air dingin Lalu didiamkan sampai larut dengan sendirinya Perlakuan yang kedua CuSO4 yang dimasukkan ke dalam air dingin Lalu diaduk sampai larut Perlakuan yang ketiga CuSO4 yang dimasukkan ke dalam air panas Lalu didiamkan hingga larut dengan sendirinya Dan perlakuan yang keempat yaitu CuSO4 yang dimasukkan ke dalam air panas Lalu diaduk hingga larut dalam air Nah adik-adik praktikan dapat amati Bahwa CuSO4 yang mengalami perlakuan Hanya didiamkan saja dalam air Membutuhkan waktu yang lama Untuk bisa larut dalam air Ketika semua percobaan telah berhasil dilakukan Dan sudah mencapai waktu terlarutnya Jangan lupa untuk mencatat Setiap waktu terlarut pada masing-masing perlakuan Nah adik-adik praktikan bisa mulai melakukan percobaannya di rumah ya Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Yang pertama amati dan catat Waktu yang diperlukan sampai kristal CuSO4 terlarut Yang kedua amati perbandingan dari setiap perlakuan Mengapa waktu terlarut dari kristal CuSO4nya berbeda-beda Yang ketiga berikan pendapatmu terhadap perbedaan waktu Yang dialami pada setiap perlakuan Dan bagaimana hubungannya terhadap proses difusi Yang terakhir apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi proses difusi Dalam percobaan tersebut Selamat mencoba di rumah Good luck Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh